So, hello people with the spirit of learning Jadi sebelumnya kita telah menyelesaikan bagian wrapper dari footer tersebut Dan bagian logo maupun company juga sudah kita selesaikan seperti ini Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk kepada bagian sitemap Bagian sitemap ini cukup mudah, tidak akan membutuhkan banyak usaha Jadi kita kembali kepada Visual Studio Code Di bagian company ini bisa kita tutup dulu saja Lalu kita akan membuat bagian sitemap seperti ini Menggunakan flex call Lalu kita kasih gap way nya 7 juga ya Seperti ini Dan selanjutnya kita akan menggunakan ul Pertama kita perlu membuat bagian products terlebih dahulu Untuk bagian sini sebenarnya kita akan menggunakan H3 saja Jadi H3 Terus juga text white Lalu font bold Lalu text 2 XL seperti ini Products Nah kalau kita lihat ini terlalu besar ya Jadi kita ganti saja menjadi text LG Oke cukup ya seperti ini Dan selanjutnya Di bawahnya kita akan menggunakan unordered list Dan juga bagian list nya untuk bagian powerful reports, blockchain dan juga selanjutnya Oke jadi kita akan kembali kepada Visual Studio Code Di sini kita buat ul, terus juga li, ahref seperti ini Dan kita beri nama dengan powerful reports Setelah itu di bagian li nya Sorry, di bagian ahref nya Kita akan memberikan kelas Di sini kita kasih text base aja Terus kalau di hover ya Dia warnanya berubah menjadi text violet 700 Oke setelah kita hover Dia akan berubah seperti ini Dan untuk warna dari text nya Di sini kita akan menggunakan text grey 500 seperti ini Oke Sekarang hanya perlu kita copy paste aja Sampai ada 5 menu sesuai dengan yang ada di Figma Ini tinggal diubah aja Untuk beberapa label di sini ya Oke jadi sudah saya ubah satu persatu seperti ini Sehingga dia hasilnya kurang lebih seperti ini Dan di bagian ul kita hanya perlu menambahkan flex flex call Terus kita tambah gap y 7 Oke Kalau bagian 7 terlalu besar ya Mungkin di sini gap y 4, 4 kali 4, 16 Dan ini cukup untuk jaraknya seperti ini Nah selanjutnya kita hanya perlu memastikan bahwa setiap grid nya Setiap span nya Call nya ini Setiap kolum nya Akan memiliki sebuah margin Jadi di bagian grid ini Kita perlu menambahkan yang namanya adalah gap x Let's say margin nya 40 Berarti kita kasih 10 aja Sehingga dia akan seperti ini Sekarang pada bagian sitemap Ini bisa kita coba copy dulu aja Kita copy Paste Kalau tidak salah ada 3 ya Nah seperti ini Oke Kalau kita lihat di design Bagian company ini tuh dia lebih lebar dibandingkan bagian yang lainnya Nah disini saya akan mengajarkan hal baru Bahwa kalau di tellwin CSS itu Kita bisa mengatur berapa jumlah kolum Yang akan digunakan oleh div tersebut ya Let's say seperti ini Awalnya kan kita mengatur Maksimalnya itu adalah hanya 4 ya Dan kalau misalnya ada 5 Ini kan sekarang 4 ya Sesuai dengan yang udah kita deklarasi Disini Grid calls 4 Kalau ada 5 dia pasti ke bawah Oke Nah untuk memberikan lebar yang lebih dibandingkan lebar dari beberapa kolum lainnya Kita bisa memanfaatkan yang namanya adalah span Ini kita hapus dulu Sorry Yang tadi 1 kita hapus ya Sekarang 4 Oke Selanjutnya di bagian grid calls Kita akan mengisi 5 Karena Satu div akan menggunakan 2 kolum Yaitu yang bagian company Oke Berarti disini kita bisa tulis Call span 2 Seperti ini Dan dia akan melebar seperti ini Oke Nah mungkin di bagian Deskripsinya Kita akan tambahkan break ya Di setelah today Maka hasilnya seperti ini Jadi memang untuk bagian company Dia lebih lebar Sehingga akan mendominasi Bagian lainnya Dan di bagian sini Dia akan sesuai dengan lebar Sisanya ya Jadi dia akan mengatur secara responsif Oke Kalau kita lihat Disini sudah sesuai dengan yang ada di Figma Jadi kalian hanya perlu mengubah satu persatu saja Untuk bagian labelnya Sesuai dengan yang ada di Figma Itu tugas kalian sekarang Silahkan di pause videonya Nanti kalau sudah selesai Bisa dilanjutkan kembali videonya Baik Sementara kalian mengubah Yang kedua Sitemap ini Saya akan mulai mengerjakan bagian footer Nah di bagian footer ini Kita hanya perlu menambahkan Satu Text ya Jadi bisa kita copy dari sini Oke Selanjutnya Di bagian Footer ini Kita akan membuat Div baru lagi Sebenarnya pakai div yang sudah ada Bisa ya Cuman karena disini sudah Dibungkus menggunakan Grid Kita tidak bisa Jadi kita harus membuat Div baru lagi Di bawahnya Jadi disini Kita bikin lagi saja Max 6XL MXAuto Terus juga Oh sorry MXAuto Biar dia rata tengah Seperti ini Kita kasih PY12 juga Lalu Tidak lupa disini Menggunakan Text Center Dan untuk bagian Textnya Akan kita copy Seperti ini Sekarang kita lihat Maka hasilnya Seperti ini Cuman ini terlalu Jauh ya Karena Kita di atasnya Sudah menggunakan Disini kita sudah Menggunakan PY ya Mungkin disini PY nya 6 aja Nah mungkin Kalau yang bawah PT nya 6 PB nya 10 Oke Sehingga Dia seperti ini Jadi sudah Cukup similar Wow Progress kita Udah jauh banget Guys Mantap ya Nah teman-teman Tinggal Menyelesaikan aja Bagian yang Belum sesuai Dari Figma Nanti akan kita Lanjut kembali Sampai jumpa di video